Pemirsa hadiri Malam Anugrah Pajak, PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi menyampaikan apresiasi terhadap PPPR di Kota Jambi, di mana atas kerja kerasnya bersama para stakeholder terkait, pendapatan asli daerah atau PA di Kota Jambi, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Malam Anugrah Pajak yang merupakan agenda rutin tahudan oleh pemerintah Kota Jambi terlaksana secara sukses, dengan turut dihadiri secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaita, dan jajaran dari Kemendagri lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Kamis Malam 18 Januari 2024, juga turut dihadiri oleh Penjabat atau PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, Sikda Kota Jambi Ariduan, Kepala OPD di lingkungan Pemkop Jambi, Forkopim Dasi Kota Jambi, Kepala BI Jambi Hermanto, Perwakilan OJK Jambi, Perwakilan Bank Sembilan Jambi, dan tamu undangan yang terdiri dari para wajib pajak di Kota Jambi. Mengawali sambutannya, PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menyampaikan apresiasi terhadap BPPRD Kota Jambi, di mana atas kerja kerasnya bersama para stakeholder terkait, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Jambi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dirinya memberikan apresiasi luar biasa kepada BPPRD, di mana atas kerja keras dan strateginya, PAD Kota Jambi bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini terrealisasi sebesar Rp325.296.715.332, meningkat 7,22% dari realisasi penerimaan tahun 2022. Anugerah pajak tahun 2023 Kota Jambi ini, alhamdulillah jadah melancar. Tadi diberikan apresiasi penghargaan kepada para wajib pajak yang berdasarkan penilaian dari BPPRD, itu bahwa memang layak mendapatkan penghargaan. Jadi ada banyak hadiah, mulai dari televisi, kemudian kulkas, lemari es, terus kemudian ada motor dan juga ada piagam-piagam yang nanti menampilkan kepada para wajib pajak yang dinilai patut menjadi contoh bagi seluruh wajib pajak di Kota Jambi. Forum ini kami rasa penting karena ini menjadi ajang silaturahmi para wajib pajak Kota Jambi ini dan menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat supaya berlomba-lomba untuk bagaimana dengan kesadaran diri aktif melaksanakan kewajibannya berkontribusi untuk pembangunan Kota Jambi ini, membayarkan pajaknya tepat-pat. Sri Perwaningsi juga mengungkapkan besarannya sektor pajak untuk kontribusi dalam pembangunan daerah jika disandingkan dengan nilai total realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2023. Sektor pajak daerah berkontribusi setara dengan 72,54%. Untuk itu, Pemkop Jambi terus mengimbau untuk terus membayar pajak karena juga turut menjaga tren ekonomi yang positif.